Hoa Sanlun Kiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 12 bagian 33, Toan HONGYA terculik lagi. Ternyata Toan Hongya berhasil ditawan oleh Bong Kim Lian kembali. Waktu itu Toan Hongya tengah menyerang Bong Kim Lian. Serangan Toan Hongya selalu dengar gesit dan melimcah berhasil dilahkan Bong Kim Lian. Lewat beberapa jurus, waktu Bong Kim Lian melihat ketiga pendeta dari kubil itu telah berlari-lari pergi dari tempat tersebut, segera wanita cabul ini menduganya bahwa ketiga orang pendeta itu tentu akan memberikan laporan kepada alat negara. Maka ia berpikir untuk segera menghabiskan saja pertempuran itu secepat mungkin. Sambil tertawa, Bong Kim Lian telah berkata, Toan Hongya, rupanya engkau memang ingin tidur sekali lagi dan tahu dua tangannya telah mengibaskan selembar sapu tangan, seketika itu juga Toan Hongya mencium bau harum sekali, yang menyambar keras hidungnya. Hati Toan Hongya terkesiap, jatau apa artinya kebutan sapu tangan yang menyiarkan bau harum itu. Cepat-cepat Toan Hongya menahan napasnya, agar tidak tersedot hawa wangi itu. Namun terlambat, Toan Hongya telah mencium bau harum itu. Tidak ampun lagi tubuhnya terhuyung-huyung rubuh. Bong Kim Lian juga tidak membuang-buang waktu pula, ketika tubuh Toan Hongya tengah terhuyung-huyung, ia telah melompat maju dan menotok beberapa jalan darah kaisar itu. Tidak ampun lagi Toan Hongya terkulai, dan ia tidak bisa berkutik. Walaupun Toan Hongya tidak pingsan atau tertidur, namun tenaganya telah lenyap dan tidak bisa menggerakkan sepasang tangan dan kakinya, di mana tenaganya lenyap akibat totokan yang dilakukan Bong Kim Lian. Hati Toan Hongya jadi mencelos. Kaisar Tai Lia Iai menyadari bahaya yang mengancam dirinya dengan kembali jatuh di tangan perempuan cabul seperti Kim Lian. Sedangkan Bong Kim Lian telah bekerja cepat sekali begitu Toan Hongya rubuh segera ia memanggul meninggalkan tempat tersebut. Kim Lian telah menggendong Toan Hongya keluar kota dan ia berlari terus dengan memergunakan ginkangnya yang mahir. Setelah berlari lagi sekian lama, merasa telah cukup jauh meninggalkan kota, dilihatnya tidak jauh dari tempatnya berada terdapat sebuah rumah. Kim Lian segera mcung hampirinya. Di ketuknya daun pintunya. Tidak ada sahutan, tampaknya rumah itu kosong. Kim Lian tidak melihat seorang semanusia pun juga di dalam rumah itu. Kim Lian jadi girang, inilah kesempatan yang baik untuknya. Diletakkannya Toan Hongya di pembaringan kayu di sebuah kamar di rumah itu. Kemudian Kim Lian telah menotok lagi beberapa jalan darah Toan Hongya, baru ia melepaskan totokan pada jalan darah gagu Toan Hongya. Toan Hongya menatap Kim Lian dengan sorot metu besar, bentaknya, engkau wanita tidak tahu malu tanda seru ya, terserah apa saja yang hendak engkau katakan, aku sangat menyukaimu dan hanya mengingini satu kali saja tidur denganmu. Itu telah lebih dari cukup dan selanjutnya aku tidak akan mengganggu mu lagi. Toan Hongya berkata, sekarang engkau bebaskan aku, kelap apa saja yang kau minta pasti akan ku beri, permata dua, harta benda lainnya. Bong Kim Lian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak menghendaki apapun, selain ingin tidur satu kali saja dengan engkau, kata Kim Lian dengan suara yang manja dan sikap yang genit. Tampaknya memang sudah tidak ada alasan lagi buat Toan Hongya untuk meloloskan diri dari Kim Lian. Saat itu Bong Kim Lian mendekati pembaringan dengan sikap yang sungguh dua, akan segera memberikan lagi obat perangsang. Toan Hongya berkata-kata untuk mengulur waktu, juga telah berpikir keras, ia teringat bahwa dirinya sekarang tengah dipengarungi obat pelemas dan juga memang ia hanya dalam keadaan tertolok saja. Maka teringatlah ia akan suatu akal yang bisa dipergunakannya, mungkin akan memberikan hasil yang baik untuk dirinya. Baiklah, kata Toan Hongya. Kemudian, sambil mengangguk, sekarang saja kita mulai Kim Lian jadi memandang heran, ia seperti tidak mempercayai bahwa Toan Hongya akhirnya mau juga menuruti keinginannya. Benar dua engkau mau menuruti keinginanku dengan care baik dua, Toan Hongya renangguk. Telah kupikirkan juga, jika aku selalu menolak dan berkeras, tentu hanya akan membuat diriku yang celaka, akhirnya tetap terjatuh dalam tanganmu, dan yang lebih tidak mengembirakan jika aku jatuh ke tanganmu hanya disebabkan oleh paksaan. Maka bukankah lebih baik jika kita melakukannya dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan? Bukankah kita bisa tidur jauh lebih mesra? Bong Kim Lian tersenyum soal mesra atau tidak itu bukan menjadi persoalan, pikir wanita ini. Yang terpenting aku bisa tidur bersamamu dan memperoleh sari keperjakaan, Tuan Hongya telah mengangguk. Bebaskan dulu aku dari totokanmu kata Tuan Hongya kemudian. Bong Kim Lian jadi ragu-ragu. Apakah engkau bisa dipercaya? Kalau nanti aku bebaskan engkau dari totokanku, engkau akan berusaha melarikan diri Tuan Cheng cepat dua menggelengkau kepalanya. Tidak, tidak, percayalah padaku, aku tidak akan melarikan diri tanda seru katanya meyakinkan. Bong Kim Lian masih ragu dua sejenak, tapi kemudian ia mengangguk. Baiklah, katanya. Aku bebaskan engkau dari totokanku, tetapi ingat, jangan sekali dua engkau berusaha melarikan diri Tuan Cheng menghiakkan. Kim Lian membuka totokan Tuan Cheng, kemudian katanya, sekarang kau telah bebas dari totokanku, engkau bisa bergerak dengan leluasa kembali Tuan Cheng melompat turun dari pembaringan itu kemudian menggeliat beberapa kali untuk melancarkan peredaran darahnya yang tadi telah membeku beberapa saat akibat totokan itu. Sudah siap tanya Bong Kim Lian sambil menggeliat dengan sikap menggerahkan. Tuan Cheng menghiakkan. Sekarang melakukannya tanya Kim Lian. Boleh sahut Tuan Cheng. Kim Lian peluk pemuda itu dari belakang. Tuan Cheng merinding, tetapi dia menahan perasaan muaknya itu, karena ia ingin berusaha memberikan keyakinan kepada wanita ini sampai saat wanita tersebut lengah ia akan melarikan diri. Kim Lian melepaskan petukannya. Wanita ini menuju ke depan Tuan Cheng, dia berdiri sambil meliuk-liukan tubuhnya, tangannya membuka satu persatu pakaiannya sendiri, terlihat apa yang dimilikinya. Tuan Cheng memandangi tubuh Kim Lian, tetapi bukan tertarik atau terangsang malah ia merasa sangat muak dan jijik sekali. Mengapa belum mulai tanya Kim Lian? Mengapa pula engkau belum melepaskan pakaianmu sabar? Kata Tuan Cheng sambil berusaha untuk tersenyum. Mengapa kita harus tergesa-gesa? Bukankah sekarang ini aku telah menuruti keinginanmu secara baik-baik? Kim Lian mengangguk, dia menggelilat menjatuhkan tubuhnya di pembaringan. Baiklah, tetapi aku tidak sabar, kemarilah pemuda tampan kata Kim Lian lirih. Tubuhmu harum sekali kata Tuan Cheng. Senang hati Kim Lian. Sedangkan Tuan Cheng mengambil pakaian wanita itu, dibawa ke dekat hidungnya. Hem, engkau mempergunakan air wangi yang harum sekali katanya. Kim Lian tambah senang, ia melihat pemuda itu telah jinak. Cepatlah kemari pemuda tampan, aku sudah tidak sabar lagi Tuan Cheng yakin tibalah saatnya yang baik untuk melarikan diri. Maka ia melipat dua pakaian Kim Lian, kemudian memasukkan ke dalam pakaiannya sendiri. Kim Lian melihat apa yang dilakukan oleh Tuan Cheng, eh, mengapa pakaian ku engkau simpan tegurnya heran? Tetapi waktu itu Tuan Cheng telah tertawa, Hem, sudah kukatakan, aku tidak ingin menuruti keinginanmu sekarang ini, sampai jumpa di lain waktu Tanda Seru dan Tuan Cheng telah menjejakan kakinya menerobos akan keluar dari dalam kamar itu. Hati Kim Lian jadi mencelos, sambil mengeluarkan suara bentakan tubuhnya telah melambung ke tengah udara, kedua tangannya digerakkan untuk melancarkan serangan pada Tuan Hong Jaya. Tetapi Tuan Cheng tidak takut, dia malah menangkis dengan kekerasan. Hem, engkau sekarang dalam keadaan tidak berpakaian, tidak mungkin engkau mengejarku, pikir Tuan Cheng. Semua obat diusmu berada dalam pakaianmu, telah berhasil aku rampas ini, maka selanjutnya aku tidak perlu di jori menghadapimu. maka dari itu Tuan Cheng telah menangkis serangan. Ha, 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 selamat tinggal kata Tuan Cheng sambil memutar tubuhnya dan berlari secepatnya. Kim Lian gusar bukan main, ia berusaha mengejarnya, tetapi ia teringat bahwa dirinya dalam keadaan bertelanjang mula tidak berpakaian. Segera Kim Lian masuk ke dalam rumah itu, untuk mencari pakaian yang bisa dipergunakan menutupi tubuhnya, ditemukan juga beberapa perangkat pakaian yang telah tua dan banyak tambalannya. Namun disebabkan tidak memiliki pakaian lagi, terpaksa Kim Lian mengenakan pakaian itu. Dan dia telah berlari keluar lagi untuk mengejar Tuan Cheng. Kim Lian penasaran, ia mengejar terus sampai belasan li. Namun tetap saja jejak Tuan Cheng tidak berhasil ditemukannya. Kim Lian hanya menduga bahwa Tuan Hongya itu jelas telah kembali ke istananya, dan mempersiapkan penjagaan yang kuat. Maka Kim Lian menyadarinya untuk mementara waktu tidak mungkin ia bisa mendatangi istana raja yang telah lolos dari tangannya itu dengan jengkel Kim Lian telah membanting-banting kakinya sambil memaki-maki. Kegagalannya kali ini disebabkan kecerobohannya, di mana Tuan Hongya justru berhasil memergunakan kecerobohan Kim Lian untuk meloloskan diri. Sekarang untuk mengharapkan lagi bahwa ia akan dapat menculik Tuan Hongya, sulit sekali. Karena selain Tuan Hongya akan bersiap sedia setiap waktu, juga akan diadakan penjagaan yang ketat di sekeliling istananya. Waktu itu Tuan Cheng telah melarikan diri cukup jauh. Raja ini berlari seperti terbang saja. Dalam waktu yang singkat, telah belasan. Nih, dilewatinya tetapi. Tuan Hongya masih berlari dengan langkah dua lebar, mempergunakan ginkangnya dan mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya. Setelah berlari setian lama dan yakin dirinya telah berhasil meninggalkan Kim Lian cukup jauh, barulah Tuan Hongya berlari pelan untuk mengatur pernafasannya yang memburu keras. Setelah berlari setian lamanya akhirnya Tuan Hongya melihat di depannya terdapat rumah penduduk, terdiri beberapa buah rumah. Maka cepat dua Tuan Hongya menghampiri sebuah rumah penduduk itu, dan ia mengetuk pintu rumah. Seorang lelaki tua telah membukai pintu, Tuan Hongya segera memperkenalkan diri sebagai Kaisar Thailia dan lelaki tua itu memang mengenali rajanya, maka ia cepat dua mempersilahkan Tuan Hongya masuk dengan sikap yang hormat sekali. Tuan Hongya menjelaskan bahwa dirinya tengah dalam kesulitan dikejar oleh seorang wanita. Maka Tuan Hongya berpesan jika nanti ada seorang wanita yang menanyakan perihal dirinya lelaki tua itu harus memberikan penjelasan bahwa Tuan Hongya telah melarikan diri kembali ke istananya. Tetapi sampai dua hari Tuan Hongya menginap di rumah penduduk tersebut, tidak ada orang yang mencarinya dan Kim Lian juga tidak muncul. Di hari ketiganya barulah Tuan Hongya pamitan dan dia kembali ke istananya tanpa menemui kesulitan apa-apa. Seluruh penghuni istana jadi girang, melihat raja mereka telah kembali tanpa kurang suatu apapun juga. Tuan Hongya menceritakan apa yang dialaminya itu pada Tuan Liang dan Tuan Bun. Maka segera dibentuk pasukan pengawal istana untuk mengawal istana dengan ketat, karena kuatir Kim Lian akan datang menyatroni istana pula. Tuan Hongya telah memerintahkan agar seluruh pasukan istana mengadakan penjagaan yang ketat, sebab Tuan Hongya kuatir kalau ia tengah tertidur nyenyak dan Kim Lian datang pula sambil memergunakan obat diusnya untuk menculiknya. OE YOKSU dan LULIAN CHUAN yang gagal mencari Tuan Hongya, jadi jengkel sekali. Tetapi justru di hari keempatnya, di pagi hari waktu matuh hari pagi mulai memperlihatkan dirinya, mereka telah dikunjungi lagi oleh Tuan Hongya. Tentu saja hal ini membuat OE YOKSU dan LULIAN CHUAN jadi girang bukan main. To An Hong yang menceritakan apa yang telah dialaminya itu, dan dengan care bagaimana akhirnya ia bisa menipu Kim Lian dan meloloskan diri. Mendengar cerita itu, O E Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan jadi tertawa bergelak dua. Sudah ku katakan bahwa wanita itu wanita cabul, hem, sekarang terbukti perkataanku itu bukan tetapi jika dilihat dari keadaan wajahnya yang begitu cantik dan bentuk tubuhnya yang begitu mulus dan indah, apakah memang ia sebenarnya seorang nenek keriput yang sebetulnya berusia hampir 80 tahun? Tanya To An Hong ya kemudian dengan suara ragu dua. Lu Liang Chuan tertawa lagi. Aku tahu, tentunya engkau tertarik melihat kecantikan dan keindahan bentuk potongan tubuh wanita cabul itu, kalau memang engkau tertarik, mengapa engkau harus melarikan diri digoda seperti itu? Muka To An Hong ya berubah merah, ia malu sekali. Sekarang karena O E Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan telah mengetahui siapa dirinya sebelaharnya, yaitu seorang raja yang berkuasa penuh di negeri Thailia ini, maka To An Hong ya telah mengundang kedua orang sahabatnya ini ke istananya, untuk dijamu. Menurut To An Hong ya dengan melakukan percakapan di dalam istananya adalah lebih aman, mereka tidak perlu khawatir lagi diganggu oleh Kim Lian wanita cabul itu. O E Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan menyetujuinya dan menerima undangan yang diberikan kaisar tersebut. Senang sekali mereka bisa menjalin persahabatan dengan To An Hong ya seorang raja yang ramah dan baik hati itu. Malah yang menarik perhatian O E Ye Yeok Su Raja ini memang mengerti ilmu silat yang tidak lemah, maka mereka jadi tenggelam dalam percakapan yang membicarakan berbagai masalah ilmu silat. Di dalam istana To An Hong ya, O E Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan telah diberikan sebuah kamar yang besar dan mewah, di mana O E Ye Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan menerima perlakuan yang hormat sekali dari seluruh pegawai istana. Lu Liang Chuan sendiri yang senang sekali diperlakukan seperti itu, dapat makan dan minum arak yang enak dan bagus merupakan arak pilihan, membuat dia selalu tertawa senang. O E Ye Yeok Su juga tertawa, tetapi bagi O E Ye Ye Yeok Su, yang terpenting adalah To An Hong ya mengerti ilmu silat kelas tinggi, mereka jadi bisa bertukar pandang dan pikiran membicarakan serta merundingkan ilmu silat, untuk menambah pengalaman. Bagian 34, Rencana Membasmi Penguasa I M Yang Hung Selama seminggu lebih O E Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan telah berdiam di istana To An Hong ya, sampai akhirnya keduanya telah pamitan minta diri, karena Lu Liang Chuan dan O E Ye Ye Yeok Su bermaksud untuk mengembara. Jika saja memang Tuan Hongya tidak memikul tanggung jawab dan kewajiban mengatur negara, Tuan Hongya bermaksud untuk pergi ikut mengembara bersama kedua orang sababatnya ini Namun sayang sekali, justru urusan negara meminta perhatian Tuan Hongya, ia hantar kepergian kedua sahabatnya itu dengan hati dan perasaan yang berat Hanya Tuan Hongya berjanji, jika memang kelak ia memiliki kesempatan, pasti akan mengunjungi daratan Tionggoan untuk mencari mereka O E Ye Yeok Su dan Luliang Chuan telah dibekali oleh raja ini cukup banyak uang dan harta perhiasan, di samping itu perbekalan mereka cukup banyak untuk dipergunakan di sepanjang perjalanan mereka Walaupun O E Ye Yeok Su dan Luliang Chuan menolaknya, Tuan Hongya telah memaksanya, sehingga akhirnya mereka menerima juga titik Sepanjang perjalanan, Luliang Chuan dan O E Ye Yeok Su jadi membicarakan soal diri Kim Lian Di mana sekarang wanita cabul ini berada? Hem, hampir saja kau dan Tuan Hongya jadi korban kecabulan wanita itu, untung saja kalian masih bisa lolos dari tangannya Jika memang kita bertemu dengannya lagi, kita tidak boleh mengampuninya, karena kita harus berusaha membasminya, agar kelak tidak menimbulkan gangguan pula pada pemuda lainnya Tentu pemuda dua yang lemah tidak berdaya, akan menjadi korban wanita cabul ini Bukankah hal itu jika dibiarkan akan menyedihkan sekali O E Ye Yeok Su mengiakan berulang kali? Tetapi ketika siang itu mereka tiba di kampung yang terpisah beberapa ratus li dari ibu kota Thailye Justru mereka mendengar perihal petualangan seorang wanita cantik yang banyak meminta korban pemuda dua yang jadi lumpuh kakinya setelah kena terpicuk oleh kecantikannya dan bersedia tidur dengannya Keadaan seperti itu membuat Lul Yang Chuan jadi gusar sekali, O E Ye Yeok Su sendiri jadi merinding ngeri memikirkan betapa hampir saja ia menjadi korban wanita cabul itu O E Ye Ye Yeok Su diam dua jadi bersyukur bahwa ia tidak jadi korban dari wanita cabul itu Lul Yang Chuan sendiri menduga keras, tentu wanita yang telah menimbulkan kehebohan di kalangan rakyat Thailye Yang menyebutnya sebagai wanita siluman itu adalah Bong Kim Lian Karena hanya wanita itu saja yang melatih ilmu In Yang Hun, ilmu yang membutuhkan banyak sekali sari keperjakaan pemuda Hanya Lul Yang Chuan telah menyarankan pada O E Ye Yeok Su, karena mereka tidak memiliki urusan yang penting Lebih baik waktu dua mereka dipergunakan untuk mencari jejak wanita cabul itu Dan jika mereka berhasil mencari jejaknya, mereka harus berusaha untuk membinasakannya, melenyapkan bibit bahaya untuk orang dua banyak O E Ye Yeok Su menyetujui saran dari Lul Yang Chuan, begitulah mereka melakukan penyelidikan untuk mencari jejak Bong Kim Lian Tetapi O E Ye Ye Yeok Su dan Lul Yang Chuan tetap belum berhasil mendapatkan jejak Bong Kim Lian Telah banyak kampung dan kota yang mereka telusuri di wilayah kerajaan Thailia itu Tetapi sejauh itu mereka hanya mendengar keluhan-keluhan dari keluarga pemuda yang lumpuh menjadi korban Bong Kim Lian Namun Lul Yang Chuan dan O E Ye Yeok Su tidak putus asa, mereka bertekad Wai Au bagaimana harus mencari jejak Bong Kim Lian Sore itu waktu O E Ye Ye Yeok Su dan Lul Yang Chuan tiba di kampung Peti Yang Chung Justru di saat mereka tengah berada di sebuah rumah makan, mereka berjumpa lagi dengan Sian Ho Lau Cielan Si Dewi Api Yang Liahai itu, mereka bertiga jadi asik bercakap dua Saat Lul Yang Chuan bertemu dengan Sian Ho Lau Cielan, tidak sempat berbincang dua karena nampak Lau Cielan tergesa dua Sekarang Lau Cielan tampaknya tidak tergesa dua untuk meninggalkan perkampungan itu Jadi mereka bisa bercakap dua lebih lama dan asik Bahkan Lul Yang Chuan menanyakan pada Sian Ho Lau Cielan Mengapa tidak mengajak saja O E Ye Ye Bi Ruang Putih yang semula menjadi sahabatnya Lul Yang Chuan Semasa mereka masih berada di pulau Bagaimana mengajaknya tanya Lau Cielan tertawa lebar Justru binatang itu hanya jinak padamu saja Jika aku yang mengajaknya tentu tidak bisa Ia mana mau menuruti perintahku Lul Yang Chuan menghela nafas Tampaknya ia begitu rindu dan terkenang akan kebaikan Pek Jiet Yang selama berada di pulau Trasin itu mendengar setiap perintahnya dengan baik Di samping juga dapat melakukan tugas dengan baik Jika memang nanti aku memiliki kesempatan Tentu aku kembali ke pulau untuk menjemput Pek Jiet Kasihan jika ia ditinggal terlalu lama seorang diri di pulau itu Tentu hanya membuat ia berduka tanpa hiburan Jika dulu masih ada kita berdua Pek Jiet Tentu tidak kesepian Sekaranglah hanya berada seorang diri Lau Cielan tersenyum Engkau menyayangi dan memanjakan Pek Jiet Seperti juga binatang itu adalah istrimu yang tercinta godanya Lul Yang Chuan tidak marah Ia hanya tertawa saja O. E. Ye Yok Su sendiri telah berkata kepada Sian Ho Lau Cielan Lau Ciam Pual Bagaimana caranya melatih ilmu api yang engkau miliki Sehingga engkau bisa berada di dalam kobaran api Tanpa tubuhmu termakan oleh api itu sendiri Lau Cielan tersenyum Itulah semacam ilmu mujijat Yang baru berhasil kulatih setelah mengasingkan diri Selama 10 tahun di pulau itu Jika engkau ingin mempelajarinya Nanti jika kita ada kesempatan Tentu aku akan mengajarinya Aku tidak akan menjadi seorang nenek yang kikir Dan aku bersedia untuk memberitahukan Kera melatih diri guna menguasai api itu O. E. Ye Yok Su cepat dua mengucap Terima kasih Lan memang paling suka mempelajari ilmu aneh Lul Yang Chuan sendiri telah memberitahukan pada Lau Cielan Mengenai sepak terjang Bong Kim Lian akhir dua ini Dimana di berbagai kota dan kampung telah banyak pemuda Menjadi korban kecabulan perempuan itu Lau Cielan mendengar keterangan Lul Yang Chuan Jadi menghela nafas dalam dua wajahnya jadi muram Sebagai seorang wanita juga aku jadi malu Mendengar sepak terjang wanita cabul yang tidak tahu malu itu Tetapi kita harus ingat juga ia melatih ilmu sesat In Yang Hun yang dengan lewatnya seng waktu ia bisa menelan korban yang semakin banyak Ilmu In Yang Hun yang dilatihnya itu jadi semakin hebat dan tinggi Terlebih lagi jika ia telah berhasil sempurna Jelas kita tidak bisa menandinginya lagi Tanda seru mendengar perkataan Lau Cielan Lul Yang Chuan mengiakanlah juga menyadarinya Sekarang saja kepandaian Bong Kim Lian telah mencapai tingkat yang tinggi sekali Hampir berimbang dengan mereka Padahal Lul Yang Hun yang dilatihnya itu belum mencapai kesempurnaannya Tetapi jika Kelak Bong Kim Lian berhasil melatih ilmu In Yang Hun itu sampai sempurna Bukankah hal itu merupakan bahaya yang tidak kecil? Karena berpikir begitu Lul Yang Chuan menoleh kepada Lau Cielan Tanyanya, lalu menurut pendapatmu Tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita harus mencari jejak wanita cabul itu Kata Lau Cielan dengan tegas Mencari jejak wanita cabul itu Tanya Lul Yang Chuan mengawasi Lau Cielan Lau Cielan mengangguk Ya, kita harus mencari jejaknya Walaupun sampai di mana kita harus bisa menemuinya Untuk menghajarnya dan membinasakannya Dengan membiarkan ia hidup terus Tentu bahaya yang mengancam kita cukup besar Terutama para pemuda yang bisa menjadi korbannya Lul Yang Chuan telah mengangguk sambil tertawa Aku bersama dengan O.E.Y.Yok Su juga berpikir begitu Beberapa hari kami mencari-cari jejaknya Namun sejauh itu kami belum berhasil menemui jejaknya Tanda seru tetapi kita harus mencari terus I bagaimana jika aku menggabungkan diri dengan kalian Untuk mencari jejak Bong Kim Lian itu Tanya Lau Cielan lagi Lul Yang Chuan dan O.E.Y.Yok Su jadi girang Mendengar Lau Cielan bersedia menggabungkan diri dengan mereka Keduanya mengangguk dengan cepat Sedangkan Lau Cielan telah menghela nafas Sambil katanya tugas mencari wanita cabul itu bukan tugas yang ringan Kita akan banyak menemui rintangan Tetapi dalam hal ini kita harus dapat membagi diri jika telah menemuinya Yaitu kita tempur dia dengan bergiliran Sampai tenaganya habis dan di saat itu kita pergunakan kesempatan tersebut Untuk menghabisi nyawanya Tanda seru saran Lau Cielan ini disetujui oleh Lul Yang Chuan dan O.E.Y.Yok Su Mulai dari saat itu, mereka bertiga berusaha mencari jejak Bong Kim Lian Beberapa kota dan kampung telah dikelilinginya Namun jejak Bong Kim Lian belum juga berhasil ditemuinya Hal ini telah membuat Lau Cielan, O.E.Y.Yok Su dan Lul Yang Chuan tambah penasaran Karena hampir setiap kali mereka tiba di sebuah kota Tentu mereka akan disugui oleh cerita lumpuhnya seorang pemuda Akibat terpicuk oleh kecantikan para seorang wanita siluman Dan memang Lul Yang Chuan bertiga telah menduganya Bahwa yang dimaksudkan oleh penduduk dengan sebutan wanita siluman itu adalah Bong Kim Lian Dengan sendirinya mereka yakin bahwa Bong Kim Lian masih berkeliaran di sekitar daerah kerajaan Tai Lie Bagian 35, O.E.Y.Yok Su dijadikan umpan Hari-hari lewat terus dengan cepat Pagi itu, Lul Yang Chuan bertiga dengan O.E.Yok Su dan Lau Cielan telah berada di sebuah rumah penginapan Sejak malam tadi mereka menginap di situ dan pagi ini tengah menikmati santapan pagi mereka Tetapi secara kebetulan O.E.Y.Yok Su menoleh melalui jendela Dan ia melihat seseorang di jalan raya Lu Ciam Pual, Lau Ciam Pual, lihat Seru O.E.Y.Yok Su dengan suara seperti terkejut Hal ini telah membuat Lul Yang Chuan dan Lau Cielan menghentikan makan Mereka keduanya telah melongok dari jendela ke jalan raya Dan hati mereka jadi girang bercampur kaget melihat yang berjalan di jalan raya itu Siapakah orang itu? Tidak lain dari Bong Kim Lian, orang yang tengah mereka cari dua Waktu itu Bong Kim Lian tampak berjalan seorang diri Ia mengenakan pakaian yang cukup indah Wajah Lau Cielan telah berseri dua Bilangnya pada O.E.Y.Yok Su Pergi engkau memancingnya Kami akan mengikuti Jangan khawatir kami tidak mungkin membuat kau terjerumus Tetapi O.E.Y.Yok Su ragu-ragu Aku harus menemuinya tanyanya Tetapi kau harus bersikap seperti tidak melihat dia Jangan sampai menimbulkan kecurigaan padanya Dan jika memang engkau telah dihadang olehnya Engkau harus memperlihatkan sikap berkhawatir dan takut Jangan tenang dua saja Karena jika engkau bersikap tenang dua Ia akan mengetahui di belakangmu masih ada orang lain yang ingin melindungimu Wanita cabul itu sangat licik Maka harus dihadapi dengan hati dua inci ya Kata Luli Yang Chuan Kali ini kita tidak boleh gagal menangkapnya Karena jika gagal sulit untuk menangkapnya di lain waktu O.E.Y.Yok Su mengerti O.E.Y.Yok Su cepat dua keluar dari rumah makan itu O.E.Y.Yok Su mempercepat jalannya Tetapi kepalanya tetap tertunduk Dia membawa sikap menurut anjuran lau Cielan Karena jika memang O.E.Y.Yok Su berjalan sambil memandang sekelilingnya Tentu akan membuat Bong Kim Lian renduga dirinya yang tengah dikuntit dan diikuti oleh pemuda itu Tetapi dengan K.E.Y.Y.Yok Su tidak memperhatikan siapapun juga dan membiarkan Bong Kim Lian justru memiliki kesempatan untuk mengikutinya Maka dari itu, berjalan tidak berapa jauh lagi O.E.Y.Yok Su telah melihat Kim Lian Pemuda ini telah mempercepat langkah kakinya Dan setelah jarak mereka agak dekat O.E.Y.Yok Su memperlahan langkahnya Sedangkan Kim Lian kebetulan Suatu kali menoleh ke belakang Dan ia melihat O.E.Y.Yok Su Hati Bong Kim Lian jadi tercekat kaget dan bercampur girang Hampir saja ia mengeluarkan suara tertahan Untung ia bisa mempertahankan diri Dan cepat-cepat menepi Dilihatnya O.E.Y.Y.Yok Su tengah melangkah dengan kepala tertunduk Seperti juga pemuda itu tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya Dan juga tampaknya O.E.Y.Yok Su tidak melihat Kim Lian Sehingga membuat Kim Lian jadi girang Inilah kesempatan yang baik sekali pikir Kim Lian setelah menoleh ke jalan yang bekas Dilalui O.E.Y.Yok Su dan tidak melihat orang lainnya Pemuda ini rupanya telah berpisah dengan tua bangka seperti monyet luli yang cuan Hmm, bagus Bagus Inilah rejekiku Memang rupanya sari keperjakaan pemuda ini akan berhasilku perolah setelah berpikir Begitu Kim Lian mengikuti O.E.Y.Y.Yok Su dengan hati dua Agar O.E.Y.Y.Yok Su tidak mengetahui dirinya tengah diikuti oleh Kim Lian Tetapi sesungguhnya O.E.Y.Y.Yok Su mengetahui bahwa Kim Lian telah melihatnya dan mulai mengikutinya O.E.Y.Y.Y.Yok Su sengaja mengambil jalan yang agak sepi dan melangkah terus dengan kepala yang tertunduk Setelah mengikuti sejenak lamanya Kim Lian melihat keadaan di lorong jalan yang tengah mereka lalui itu sepi sekali Ia jadi girang Inilah kesempatanku untuk menguasai pemuda ini berpikir Kim Lian Dan dengan gerakan yang ringan ia melompat ke dekat O.E.Y.Y.Yok Su sambil tangannya merogoh sakunya dan mengeluarkan sapu tangan yang telah dicampur dengan obat biuslah menghadang O.E.Y.Y.Yok Su Engku OE tunggu dulu kata Kim Lian dengan suara yang cukup nyaring. OE yok su pura duat terkejut, ia memandang Kim Lian bengong sejenak dan ia berkata dengan suara yang sengaja dibuat gugup, kau, kau, kau tanda tanya Kim Lian tertawa. Engkau masih mengenali aku tanyanya. Mana mungkin aku melupakan seorang wanita cabul seperti engkau tetapi Kim Lian telah bergerak cepat, ia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Terimalah usapanku ini kata Kim Lian sambil mengibaskan tangan kanannya. OE yok su kaget, ia menyangka. Kim Lian melancarkan serangan. Dengan mengangkat tangan kanannya OE yok su bermaksud menangkis. Kim Lian tidak menarik tangannya itu, memang tangan mereka masing dua telah saling bentur dan mengeluarkan suara benturan yang cukup keras. Namun justru yang membuat OE yok su jadi kaget, begitu tangan Kim Lian saling bentur dengan tangannya, ia mecium semacam bau harum. Hati OE yok su menceloslah tahu apa artinya bau harum itu. Tetapi telah terlambat buat OE yok su, walaupun ia berusaha untuk menutup jalan pernapasannya. Seketika itu tenaganya seperti telah lenyap, ia jadi terhuyung mengantuk akan rubuh di atas tanah. Waktu itu Kim Lian telah mengeluarkan suara tertawa nyaring, ia menyambar tubuh si pemuda, dibawa lari dengan cepat. OE yok su tidak pingsan, ia masih mengingat segalanya dengan pikiran yang jernih. Hanya disebabkan terlanjur mencium bau harum itu, membuat OE yok su merasakan tubuhnya lemas dan seperti mengantuk. Waktu itu, Kim Lian terus juga berlari deh dan cepat, sambil berlari Kim Lian memutar otak dengan keras. Korbannya kali ini merupakan calon korban dari bibit yang bagus, yang sejak beberapa saat lalu diidamkan, dan sekarang terjatuh ke dalam tangannya, maka biar bagaimana A Kim Lian tidak mau kalau calon korbannya seorang ini sampai terlepas lagi. Dengan gesit, ia telah berlari menuju sebuah rumah di luar kota. Tubuh OE yok su telah diletakkan di pembaringan, dan Kim Lian tidak beraya lagi telah membuka seluruh pakaiannya. Hem, kita mulai sekarang tanpa banyak basa-basi, kata Kim Lian sudah tak sabar. Dalam keadaan polos seperti itu Kim Lian telah naik ke atas pembaringan dan ia telah memeluk OE yok su. Tetapi justru OE yok su walaupun dalam keadaan tertotok seperti itu, juga tidak bertenaga, toh pikirannya masih jernih. Tentu saja melihat Kim Lian begitu cepat dalam melepaskan pakaian, membuat OE yok su jadi berkhawatir, ia berkhawatir kalau dua kedua perolongnya, Lu Liang Chuan dan Lao Chie Lan tidak keburu datang. Dengan tangan yang sebat sekali Kim Lian telah melucuti pakaian OE yok su. OE yok su jadi mandi keringat dingin, karena di saat pakaian dalamnya tengah dilucuti oleh Kim Lian, waktu itu Lu Liang Chuan dan Lao Chie Lan belum juga muncul. OE, ODW KZ, Tahu, Lu Liang Chuan dan Lao Chie Lan yang mengikuti Kim Lian dari jarak jauhan itu, mengikuti terus dengan hati dua dan waspada. Mereka berdua memang membiarkan jarak mereka terpisah cukup jauh, agar Kim Lian tidak curiga. Tetapi waktu Kim Lian berlari pesat sekali menuju keluar kota, dan Lu Liang Chuan bersama Lao Chie Lan tengah berlari cepat juga, di waktu itu dari balik semak dua belukar melompat empat sosok tubuh, dengan masing dua di tangan mereka tercekal sebatang golok. Keempat orang itu telah mengancam dengan golok mereka sambil menghadang. Berhenti, serahkan barang kalian salah seorang di antara mereka membentak garang, karena melihat kedua orang yang dihadang mereka adalah seorang kakek dua dan nenek dua, menutup dugaan mereka tentunya tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Lu Liang Chuan menahan larinya, ia menoleh keadaan Lao Chie Lan yang telah berhenti, dari iarinya, katanya, inilah empat, empat ekor anak kura tidak takut dengan ikan palas. El aku serahkan padamu untuk membereskannya Lao Chie Lan tersenyum. Anak-anak, lebih baik kalian menyingkir jangan cari penyakit kata Lao Chie Lan sabar, karena menduga keempat orang ini tentunya perampok biasa saja, dan jika tidak terlalu memaksa Lao Chie Lan tidak ingin turun tatangan menghajarnya. Tetapi siapa sangka justru keempat orang perampok itu malah tertawa. Salah seorang di antara mereka, dengan mengacungkan golok di tangannya, telah mengancam, jika kalian tidak menyerahkan harta benda kalian, kepala kalian akan berpisah dari batang leher kalian itu habis kesabaran Lao Chie Lan, karena jika mereka melayani keempat perampok ini, tentu akan membuat mereka kehilangan jejak dari Kim Lian. Dengan gerakan yang gesit sekali tampak Lao Chie Lan telah menggerakkan kedua tangannya. Seketika itu juga tubuh keempat perampok tersebut telah terpental keras, mereka mengeluarkan suara jeritan dan kemudian tidak bisa bangun lagi dari tanah, keempatnya telah pingsan tidak sadarkan diri. Hal itu disebabkan Lao Chie Lan waktu menggerakkan kedua tangannya itu, telah menggunakan tenaga lekang yang cukup besar. Walaupun keempat perampok itu tidak sampai terbinasa, namun mereka jadi pingsan. Sedangkan Luliang Chuan telah melompat dengan gesit sambil katanya, Mari kita harus mengejar wanita cabul itu, jika terlambat tentu kita kehilangan jejaknya dan bahaya untuk O.A.Y. Yoksu Lao Chie Lan menghiakan, mereka berdua cepat dua berlari lagi. Naasnya justru memang mereka kehilangan jejak Kim Lian. Lao Chie Lan dan Luliang Chuan berlari-lari belasan li, namun mereka tidak melihat Kim Lian yatik membawa lari O.A.Y. Yoksu. Keadaan seperti ini telah membuat Luliang Chuan klan Lao Chie Lan jadi kaget dan bingung karena mereka tahu jika sampai mereka tidak berhasil menemui jejak Kim Lian, ni caya keselamatan O.A.Y. Yoksu terancam. Dengan cepat mereka telah membagi diri dan mencari dua di sekitar tempat itu. Tetapi Lao Chie Lan dan Luliang Chuan tetap tak memui jejak wanita cabul itu. Akhirnya Luliang Chuan menganjurkan Lao Chie Lan untuk memperhatikan setiap rumah penduduk yang harus mereka periksa dan mengintai. Begitulah, rumah demi rumah telah mereka periksa. Dengan mengandalkan kelincahan dan ginkang mereka, keduanya bisa melompat masuk ke dalam rumah dua penduduk dengan mudah. Tetapi sejauh itu tetap saja mereka tak berbasil menemui jejak Kim Lian. Luliang Chuan dan Lao Chie Lan jadi tambah panik dan bingung. Dan yang lebih bingung serta panik lagi adalah O.A.Y. Yoksu, karena justru O.A.Y. Yoksu tengah dibukai bajunya, bahkan pakaian dalamnya telah dilucuti oleh Kim Lian. Tunggu dulu kata O.A.Y. Yoksu akhirnya waktu Kim Lian baru saja melucuti pakaian dalamnya dan melihat kedua orang sahabatnya, Luliang Chuan dan Lao Chie Lan tidak juga muncul. Tunggu apalagi tanya Kim Lian sambil tertawa mengejek. Apakah engkau mengharapkan bisa meloloskan diri seperti dulu bukan begitu, tetapi terus terang saja, aku sedang, sedang dan O.A.Y. Yoksu tidak bisa meneruskan perkataannya, karena ia tidak bisa segera mencari alasan yang tepat. Sedangkan Kim Lian telah tertawa mengejek. Sedang apa tanyanya dengan suara yang dingin, malah sambil bertanya begitu Kim Lian telah menjatuhkan tubuhnya ke tubuh O.A.Y. Yoksu yang sudah tidak tertutup oleh pakaiannya lagi. Hal ini membuat O.A.Y. Yoksu jadi tambah gugup saja, sehingga ia jadi mengeluh. Kim Lian memergunakan kedua tangannya menekan pergelangan tangan O.A.Y. Yoksu, ia menindihkan tubuhnya ke tubuh O.A.Y. Yoksu. Namun bersamaan dengan itu, berak daun pintu kamar menjeblak terbuka, di muka pintu berdiri seseorang dengan wajah yang angker. Kim Lian terkejut sampai melompat duduk, dan ia lebih kaget lagi waktu mengenali yang berdiri di ambang pintu itu tidak lain dari Lao Chie Lan. Ternyata waktu menyelidiki rumah dua, penduduk dan Lao Chie Lan bersama Luliang Cuan Tengah dalam keadaan panik dan bingung karena tidak berhasil menemui jejak Kim Lian di saat itulah. Waktu Lao Chie Lan tengah melompati sebuah rumah penduduk, sekilas ia melihat sesosok tubuh rebah di ruang depan rumah itu, tampaknya seperti dalam keadaan tertotok. Lao Chie Lan jadi curiga dan samar dua mendengar suara orang bercakap-cakap. Cepat-cepat Lao Chie Lan memasuki rumah itu, terkejut waktu melilat Kim Lian bersiap hendak melakukan perbuatan mesumnya dan O.E.Y. Hyok Su dalam keadaan tidak berdaya, di mana pakaian pemuda itu telah dilucuti semuanya. Tanpa memperdulikan rasa malu lagi. Lao Chie Lan telah menghantam pintu dengan telapak tangan kanannya. Muka Kim Lian merah padam karena gusar, katanya dengan sengit, kau. Engkau lagi yang mengganggu Kulau Chie Lan tidak membuang waktu lagi, tubuhnya mencelat dan menghantam Kim Lian dengan mempergunakan kedua tangannya. Kim Lian menangkisnya, tetapi sambil menangkis, ia kemudian menyingkirkan dirinya. Tangan kirinya diulurkan menyambar gundukan pakaiannya. Pengalamannya yang telah kehilangan pakaiannya yang dibawa Tuan Hongya membuat ia jadi lebih mementingkan pakaiannya itu. Tetapi Lao Chie Lan telah melancarkan serangan lagi. Sekali ia gi Kim Lian menangkis. Sambil menangkis begitu, ia melompat ke dekat pintu. Belum lagi kedua kakinya menginjak lantai waktu itu dari luar justru berkelebat sesosok tubuh menghantam padanya tanpa mengucapkan sepatah kata. Kim Lian terkejut bukan main, ia melihat serangan tiba dengan cepat sekali. Mati duaan Kim Lian menangkis dengan mengerahkan tenaganya. Memang serangan tangan esok tubuh itu bisa ditangkis, tetapi tangan kiri orang tersebut berhasil menghantam dada Kim Lian, sehingga tubuh Kim Lian terhoyung dan wanita cabul ini telah memuntahkan darah segar beberapa kali ke atas lantai, mukanya pucat. Yang berdiri di ambang pintu tak lain dari Lu Liang Chuan. Sedangkan Lao Chie Lan sudah melompat sambil melancarkan totokan pada Bong Kim Lian. Totokan itu bukan totokan biasa, karena ia melancarkan totokan tersebut sambil mengerahkan tenaga singkang pada jari tangannya. Namun Bong Kim Lian yang kembali terganggu pekerjaan mesumnya itu, sudah tidak memiliki selera untuk bertempur, tanpa memperdoakan tubuhnya masih bertelanjang bulat. Ia membawa pakaiannya melompati jendela, dan berlari dengan cepat sekali. Lao Chie Lan dan Lu Liang Chuan tidak mengejarnya, karena yang perlu buat mereka saat itu adalah menolongi O E Ye Hyok Su. Lao Chie Lan melompat keluar, karena waktu itu O E Ye Hyok Su dalam keadaan tidak mengenakan sehelai benang pun juga. Sedangkan Luliang Cuan menolongi Oie Yeok Su dengan membuka totokan pada pemuda itu Setelah bebas dari totohan Oie Yeok Su segera mengenakan pakaiannya dan mengucapkan terima kasih kepada Lulang Cuan Mereka pun lalu keluar dari rumah itu Laut Cielan tertawa sambil katanya Kini engkau kembali telah terjatuh di tangan wanita itu Untung kami tepat waktunya datang menolongi dirimu Jika tidak, hem, jelas engkau akan menjadi kambing kebiri dari wanita cabul itu muka Oeyye Yoksu jadi berubah merah, tetapi ia mengucapkan terima kasih juga. Pertolongan yang diberikan kedua orang ini memang tepat pada waktunya. Hanya sayang sekali Bong Kim Lian justru telah berhasil diiarikan diri, sehingga penjahat wanita yang cabul itu tidak berhasil diringkus atau dipunahkan ilmunya. Dengan demikian, berarti masih banyak korban-korban yang terancam oleh kejahatan Bong Kim Lian. Begitulah, Oeyye Yoksu jadi melakukan perjalanan bertiga dengan Lau Chielan dan Luliang Chuan. Mereka memang cocok satu sama lain. Terlebih lagi Oeyye Yoksu bisa menyesuaikan diri dan pandai melihat situasi, sehingga ia disenangi oleh Lau Chielan maupun Luliang Chuan. Kedua tokoh sakti itu tidak segan dua memberitahukan kelemahan yang dimiliki Oeyye Yoksu, sehingga pemuda itu bisa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk melatih ilmu silatnya. Selama melakukan perjalanan dengan Luliang Chuan dan Lau Chielan, Oeyye Yoksu juga menyaksikan betapa kedua orang tokoh ini selalu mengulurkan tangan menolongi orang dua yang tengah dalam kesulitan. Memang selama belasan tahun Luliang Chuan dan Lau Chielan bertentangan, selama puluhan tahun berada di Pulau Kosong itu. Namun sekarang, justru mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang dua yang tengah tertindas. Dalam hal turun tangan kepada para penjahat, Luliang Chuan dan Lau Chielan tidak pernah merasa kasihan, karena mereka memang bermaksud membasmi kejahatan. Dengan ikut serta mengembara bersama kedua tokoh itu, membuat Oeyye Yoksu dapat tambah pengalaman yang tidak sedikit. Hari dua berlalu dengan cepat sekali, tanpa merasa mereka telah berkelana selama tiga bulan. Dan selama itu memang Oeyye Yoksu telah mendapat petunjuk yang cukup banyak dari kedua tokoh sakti tersebut. Bahkan mereka juga telah menurunkan beberapa jurus ilmu simpanan mereka.